Al-Fatihah 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 Dengan kehidupan setelah kehidupan di dunia ini Sebuah contoh saja Hendaknya dia bisa memuliakan tetangganya Apa hubungannya memuliakan tetangga Dengan kehidupan di akhirat nanti Hubungannya sangat besar Hubungannya sangat erat Karena kehidupannya orang beriman Tidak hanya di dunia ini Tapi ada kehidupan yang panjang Yaitu di akhirat nanti Jika menjadi ahli neraka Orang itu akan terseksa Dibaca hanam dengan seksa yang angat mamat bedih Tapi kalau dia menjadi orang yang selamat Akan berada di surga selama-lamanya Maka perlu kita menghubungkan kehidupan kita di dunia Dengan kehidupan di akhirat Inilah yang menjadikan seorang suami Akan tampak mesra dengan istrinya Akan tapi kebalikannya Yang tidak memikirkan akibat di akhirat Akan muncul ketoliman di dalam rumahnya Alangkah banyaknya seorang suami memukul istri Atau istri jahat kepada suami Hidupnya ahli neraka Bahkan dikatakan Mukaddimah kehinaan di neraka Nanti adalah Hinnanya kehidupan waktu di dunia Yang tidak mesra dan tidak indah di dalam keluarganya Maka dia adalah orang yang telah mendaftarkan Untuk sengsara nanti di akhirat Ketailah jika seorang suami memberikan senyum Tekur sapa Senyungan kepada istri Ada pahalanya di hadapan Allah Dan akan dibetik Bukan saja di dunia Akan mendapatkan balasan kebaikan dari sang istri Akan tapi di akhirat Akan mendapatkan keindahan balasan dari Allah Kalau kita berbuat baik dengan tetangga Lihat Tetangga disini Lihat Pendidikan dari baginda Nabi Muhammad Nabi kita adalah Nabi Muhammad Yang rahmatan lil'alamin Nabi yang bukan rahmat bagi orang yang beriman Bukan umat Islam saja Nabi rahmat untuk semesta Untuk semuanya Bahkan kalau tetangga kita yang berbeda agama dengan kita pun Mereka punya hak untuk kita hormati Kalaupun dia sakit Kita wajib memberikan obat Kalau kita punya obat Kalau mereka lapar Tetangga kita yang belum beragama Islam Kita pun harus berikan makan Itu adalah keindahan yang ditawarkan Yang dihadir oleh baginda Nabi SAW Akan tapi bagaimana cara bertetangga yang baik Apakah basa basi saja Itu adalah urusan orang yang tidak punya iman Hidup hanya urusan basa basi Agar aku dibaikin maka aku ngebaikin dia Bukan itu Akan tapi lihat urusannya dengan hari akhir Urusannya dengan keimanan Anda berbuat baik kepada tetangga yang beriman Ataupun tetangga yang agamanya beda Urusan Anda bukan sekedar Anda dibalas kebaikan oleh tetangga tersebut Akan tapi Anda harus tahu basanya Yang membalas Anda adalah Allah Allah SWT Maka pada detik-detik ke depan ini Mari kita matangkan akan akhirat Bagaimana kita semakin yakin akan adanya akhirat Atau kita bisa merenung Dan menghubungkan hubungan hidup kita di dunia Dengan kehidupan nanti di akhirat Semua dari kita akan mati Semua dari kita akan mati Yang berbicara akan mati Tidak tua, tidak muda Semua akan menemui kematian Dan Anda beriman setelah ada kematian Ada alam berzah Alam penantian antara dunia Dengan alam akhirat Hingga kelak dibangkitkan di badang mahsyar Dan keadaan di badang mahsyar Mengerikan Berbanyaklah untuk merenung yang demikian Agar Anda mudah menebar senyum Kepada sanak kerabat dan saudara Sering-seringlah ingat kematian Sering-seringlah engkau menyebut kematian Agar kita bisa indah dengan sanak kerabat dan saudara Agar kita mengerti bakti pada orang tua Agar kita benar di dalam mendidik anak-anak kita Karena kita tahu bahasanya kehidupan Tidak hanya di dunia ini Di sana ada kehidupan di akhirat Mari kita merenung akan kematian Kita semua akan mati Siapa yang tidak mati Semua akan mati Dan kita tidak tahu kapan mati kita Bermacam-macam waktu Ada orang yang saat ini kafannya sudah digunting Ada yang kafannya masih dipintal Ada kafannya masih ditanam Itu kapas Bermacam-macam Akan tapi kalau sudah kematian tiba Tidak pandang Kadang orang seger-muger sehat Harus mati kalau waktunya mati Akan tapi bagi ahli iman Orang yang beriman dan yakin Akan adanya hari pembalasan Yakin kepadanya hari akhir Kemudian menghubungkan urusan di dunia Dengan hari akhir Menjaga perilakunya di dunia Demi kehidupan di arah akhir Maka kapanpun dia akan mati Dia akan berpindah dari kehidupan dunia Yang ia rasa indah Ternyata menuju akhirat yang lebih indah lagi Keindahan di alam barzah Tidak bisa dibandingkan Seperti apa sih? Bagi ahli iman yang telah menjaga hidupnya Perilakunya dengan orang tua baik Dengan suami Dengan istri baik Dengan anak baik Dengan tetangga baik Dengan karyawan baik Seindah apa sih kehidupan di alam barzah? Anda akan masuk ke sana nanti Maka siap-siapkan untuk menuju sana Keindahan di alam barzah Tidak bisa dibanding dengan keindahan apapun Seindah apapun kehidupan di dunia Tidak ada apa-apanya dibanding keindahan di alam barzah Belum lagi nanti keindahan di surga Keindahan yang tidak bisa Tidak terbayang seperti apa keindahan itu Semoga Allah menjadikan kita semua adalah ahli surga Mari kita mengingat kematian kita Jangan berbuat zalim Semua kezaliman yang kita lakukan Akan kita betik nanti di alam barzah Kalimat kotor Kalimat kasar Yang ditolontarkan seorang suami kepada istri Jangan dianggap sepele itu Ada hitungannya di adaman Allah Ibadah sebanyak apapun Akan hilang sia-sia Kalau kita tidak peduli dengan orang lain Seorang wanita disebutkan Ada seorang wanita yang disebut Dia itu adalah jago solat Banyak solatnya dan banyak puasanya Tapi dikatakan oleh keindahan Nabi Dia adalah ahli neraka Seorang wanita disebut dengan banyak solatnya Disebutkan ada seorang wanita Kalau bangun malamnya Solatnya berpuluh-puluh rokaat Kalau ditanya tentang puasa Tidak bisa dihitung puasanya Selalu berpuasa Ibadahnya banyak Akan tapi dia punya kebiasaan Kalau berbicara dengan tetangganya Ngomongnya suka menyakiti tetangga Nabi mendengar ungkapan tersebut Nabi mendengar cerita tentang wanita tersebut Baginda Nabi langsung menjawab Tidak ada baiknya bagi wanita tersebut Dia adalah ahli neraka Menyakiti tetangga dengan lesan kita Bagaimana kalau kita mengambil Haknya tetangga Mencaci tetangga dan seterusnya Maka lihat Kembalilah kepada agama Bagainda Nabi Muhammad Yang mengajarkan keindahan di dalam rumah Itu yang didolimi Yang disakiti adalah orang Di luar pakar kita Menjadi sebab masuk neraka Bagaimana jika seorang suami Dolim kepada isteri Hei para suami yang sering Dolim kepada isteri Sadarlah semua ada hitungannya Di hadapan Allah Anak-anak di rumah kita Anak-anak kita Kita sekolahkan di mana Dia akan menuntut Kalau kita tidak kenalkan Anak kita kepada Allah Kalau mereka masuk neraka Mereka akan berkata Ya Allah Aku tidak kenal kepadamu Karena bapak ibuku Tidak pernah mengenalkan Aku kepadamu Orang tuanya pun dibawakan neraka Dan tanyakan kepada dirimu sendiri Anakmu ada di mana Sambungkan dengan kehidupan di dunia ini Dengan kehidupan di akhirat Kita bukan orang yang tidak beriman Kalau orang tidak beriman Kehidupan mereka Menurut keyakinan mereka Hanya di dunia Maka dari itu Mereka hanya menjayakan Urusan dunianya Memperbaiki urusan dunianya Tidak perlu urusan akhirat Akan tetapi kita ahli iman Ahli iman Dan kita ahli iman Dihimbo Diajarkan kita untuk berdoa Rabbana Atina Fit dunia Hasana Perbaikilah urusan duniamu Memohonlah kepada Allah Semoga Allah Memberikan kebaikan di dunia Wa fil akhirati Hasana Dan semoga Allah Memberikan kebaikan di akhirat Di dunia baik Orang beriman boleh Tapi ingat Kebaikan yang lebih agung Adalah kebaikan nanti Di akhirat Baik Mungkin dan ini adalah modal Untuk merenung Bahwa kita akan mati Coba bayangkan Kita akan mati Yang berbicarakan Mati Menggeluntung di ruang tengah Ditutup dengan kain tipis Mandi Tidak bisa mandi sendiri Dimandikan oleh orang lain Ini yang ngomong ini Kemudian setelah itu Apain di kafani Pakai baju orang lain Yang mengenakannya Kemudian setelah itu Disolati Kemudian diantar kemana itu Hah Diantar Kita mau tinggal di rumah kita Yang megah Yang kita bangun bertahun-tahun Gak boleh Biarpun kita berwasiat Kepada anak yang tercinta Istri tercinta Wahai istriku Anakku Tolong Abah Mau tinggal di rumah ini Seminggu saja Tidak diizinkan Kita harus dikirim ke kubur itu Yang menemani kita adalah Ammal Sedekah yang anda berikan Untuk bangun masjid Untuk menyantuni Fakir miskin Tutur kata anda yang lembut Itulah yang akan anda bawa Solat ibadah anda yang akan bawa Dan kedoliman Yang dilakukan Seorang hamba pun Akan dibawa Lihat Kedoliman yang dilakukan Seorang hamba pun Akan dibawa Dosa-dosa akan dibawa Dan ingat Semua dosa yang dilakukan Seorang hamba di dunia Baik itu dosa kepada Allah Atau dosa kepada manusia Kalau belum diampuni oleh Allah Maka dosa itu akan tampak Di alam barzah Di alam barzah Mengerikannya Yang menemani adalah Amal buruknya Belum laki nanti Di badang masyar Di saat kita dibangkitkan Orang yang membawa dosa Di badang masyar Tersiksa Tidak ada Air minum Tidak ada Pos-pos untuk berlindung Tidak ada Hamparan luas Kemana mereka berjalan Alis surga akan meluncur Seperti kilat menuju surga Akan Tapi sang bendosa Bendosa itu Mendapatkan seksa Membawa dosa-dosanya Sehingga ada Di antara mereka Di badang masyar Yang berjalan dengan lututnya Ada yang berjalan merangka Ada yang berjalan kepalanya Di bawah Mereka terhinakan Dengan dosa-dosa Yang latih Mereka lakukan Kemudian setelah itu Harus menyemerang Serotul mustaqim Jembatan serotul mustaqim Mereka tidak tahu Mana jembatan itu Karena dikatakan Lebih lembut Daripada Tujuh Rambut dibagi tujuh Satu rambut dibagi tujuh Sangat lembut Akhirnya mereka Keceburkan Raka jahnam Maka dari itu Lihat Mumpung masih ada Kesempatan nyawa Masih ada di kandung Badan kita Semua dari kita Pernah punya dosa Mungkin ada di antara Kita punya gedoliman Kepada isteri Kepada anak Kepada tetangga Mungkin urusan Salat kita Mungkin kita pernah melakukan Haraman Pernah minuman keras Dan sebagainya Zina dosa-dosa Yang pernah kita lakukan Mari kita menghadap Kepada Allah Di sana ada pintu Untuk mandi besar Yaitu At-Tawbah Mari kita masuk Wilayah Tawabat anda Jangan berkecil hati Tuhan kita Tuhan Allah Maha pengampun Asalkan kita serius Memohon ampun Kepada Allah Mari kita masuk Pintu Tawabat Siapapun anda Dan jangan anda Putus asa Dengan dosa-dosa Anda yang amat Banyak itu Ketahuilah Sebesar Apapun dosa anda Pengampunan Allah Lebih agung Dari itu semua Mari menghadap Kepada Allah Dengan pengampunan Sisikan waktu Untuk menitikkan Air mata Di tengah malam Menyebut dosa-dosa Kita di hadapan Allah Sebutkan dosamu Di hadapan Allah Tidak perlu kita Menyebut dosa kita Di hadapan manusia Manusia tidak bisa Mengampuni Bisanya manusia Menghinakan kita Dan tanyakan dirimu Sendiri pernahkah Engkau menitikkan Air mata Di tengah malam Saat engkau Memohon Ampun kepada Allah Di saat anda Mengucapkan Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Apa yang kebayang Di mata dan hati anda Saat itu Apakah anda sudah Merasa takut akan Hukuman Allah Atau hanya sekedar Istifar yang Belum diistifari Istifarnya orang yang Laleh akan dosa Masih ada kesempatan Ingat sebesar Apapun dosa yang Pernah anda lakukan Sungguh Allah Maha luas Dengan pengampunannya Dan berusaha Dan berusaha untuk Menitikkan air mata Di saat anda Memohon Ampun kepada Allah Bener Air mata penyesalan Yang sesungguhnya Dan berusaha Untuk menitikkan air mata Penyesalan Kematian akan tiba Kematian akan datang Semua akan mati Dan di saat itulah Saat kita Tidak ada lagi Pertolongan Kecuali amal kita Dan siapapun Yang membawa dosa Akan terseksa Tapi ada kesempatan Untuk menggugurkan dosa itu Yaitu Menitikkanlah air mata Menangislah kepada Allah Istifarlah dengan mengadu Kenan dengan menyebut Dosa-dosa dihadapan Allah Sampai berderai Air mata itulah Menghapus dosa-dosa Dikatakan Rasulullah Orang bertombat dari dosa Seperti orang yang Tidak pernah punya dosa Dan tanyakan hati kecilmu Pernahkah anda Menitikkan air mata Di saat anda Memohon ampun kepada Allah Anak kita pergi kuliah Pergi mondok Pergi mana kita sering menangis Suamimu haji Isterimu haji Nangis Berpisah sebentar Nangis Akan tapi kita Kita jarang menangis Karena kita mengingat Dosa-dosa kita Dan tanyakan hati kecil kita sendiri Kemudian lihat Dikatakan bahwasannya Jika engkau belum Belum bisa menangis Karena menyesali dosa-dosamu Maka berusahalah Terus untuk menangis Dan jika engkau Belum bisa menangisi dosamu Maka berusahalah Terus untuk menangis Dan kalau belum bisa menangis Berusahalah untuk Menyesali dosamu Hingga engkau menangis Dan jika ternyata Dirimu tidak bisa menangis Maka menangislah engkau Karena engkau telah tidak bisa menangis Hatimu sangat keras Dan ketahui lah Bahwasannya Tetesan air mata Permohonan ampun Adalah penghapus dosa Segede apapun dosa Yang dilakukan seorang hamba Allah akan mengampuni Mari kita pulang Untuk menggukurkan dosa itu Jangan sampai putus asa Yang putus asa hanya iblis Yang putus asa hanya iblis Diingatkan tidak mau tobat Malah sombang Kalau seandainya iblis istighfar Akan diampuni oleh Allah Tapi Mbah kita Kakek kita Sayyidina Adam Alayhi Sallam Di saat melakukan kesalahan Yang disebut sebaik kesalahan Sebaiknya mengatakan Bukan sebuah kesalahan Langsung mengatakan Langsung memohon ampun Tidak usah berhucah Jangan banyak berhucah Tentang kesalahan kita Sudahlah adukan kepada Allah Mungkin ada yang pernah Kepelesen dalam zina Jangan ceritakan kepada Siapapun dari bangsa manusia Itu tanda dosa akan diampuni Ngadulah kepada Allah Dan mintalah ya Allah Berikan kepada aku yang halal Bencikan kepada zina ini Ya Allah Yang pernah mabuk Ngadulah kepada Allah Ya Allah Aku dalam kehinaan mabuk Ya Allah Entaskan dan entaskan Dan entasan Yang masih berusaha dengan riba Mintalah kepada Allah Dan ingat Allah maha tahu Tentang apa yang ada di hati kita Yang menjadi masalah adalah Orang itu berhucah akan kesalahannya Dosa yang paling dosa adalah Orang berdosa Tapi tidak pernah merasa berdosa Tinggal memohon ampun kepada Allah Selesai Tetesan air mata anda adalah Penghapus dosa-dosa yang pernah kita lakukan Inilah pentingnya kita mengingat kematian Sehingga kalau kita sadar Makna ini Begitu mudahnya kita beristighfar Memohon ampun kepada Allah Begitu mudahnya kita membenai Perilaku kita dengan istri Sehingga siapapun yang selalu mengingat kematian Maksudnya Akibat daripada perilakunya di dunia Akan ditemui di alam berzah Dan di badang masyarakat Dan di neraka Maka getailah Dia akan menciptakan keindahan Dalam rumah tangganya Rahmah Kasih sayang Yang mawadah Keindahan Akan tapi yang lupa Akan akhirat Lihat Ada suami nempeleng istri Ada istri khianat pada suami Dan seterusnya Dan seterusnya Kehinaan di dunia Muka timah keindahan Nanti Kehinaan nanti di akhirat Mari kita semua berfikir Bertobatlah kepada Allah Mohonan ampun kepada Allah Dan ingat Ada dosa Tidak akan diampun lagi oleh Allah Kapan itu Dua saat Ada dua waktu Yang Allah tidak akan mengampuni dosa kita Yang pertama adalah Kalau sudah matahari terbit dari barat Alhamdulillah sampai hari ini Matahari masih terbit dari timur Kalau sudah matahari terbit dari barat Tidak akan diampuni dosa kita Orang pada takut Mohonan ampun Tapi sudah berakhir Waktu permohonan ampun Ditutup Pengampunan Allah Kalau sudah matahari terbit dari barat Yang kedua Pengampunan tidak akan diberikan oleh Allah Adalah kalau sudah nyawa di tenggoraan Allah akan mengampuni dosa seorang hamba Setelaki belum nyawanya Masih belum sampai tenggoraan Kalau sudah sekarat Semuanya akan tobat Karena apa? Ahli neraka akan ditampakkan neraka Tapi anda semuanya akan ditampakkan surga Anda akan ditampakkan surga Biarpun kita mendosa misalnya Anda mendosa Tapi kok memohon ampun Ingat Orang bertobat dari dosa Seperti orang yang tidak pernah berdosa Kemudian lanjutan daripada tobat Jangan sekali-kali Anda menghinakan orang yang berbuat dosa Anda jangan memandang orang yang berbuat dosa Dengan pandangan merendahkan Akan tapi pandangan iman anda adalah Pandang siapapun yang berdosa adalah Dengan pandangan kasih sayang Mungkin anda mendengar atau melihat tetangga anda Minuman keras Mungkin anda melihat tetangga anda Mendengar berita berzinan Jangan hinakan dia Jangan gunjing dia Menggunjing anda adalah dosa lebih gede Daripada dosa yang mereka lakukan Akan tapi menengadahkanlah tangan Memohonlah ampun kepada Allah Dibandingkan dengan tetesan air mata Karena saudara kita melakukan dosa Kita sering sombong dengan kebaikan kita Maka dia tidak akan bisa tobat juga Bahkan mungkin yang hadir di majlis semacam ini Kita sering bangga dengan amal kita saja Lupa kasih sayang Tidak pernah kita hadirkan untuk orang lain Coba pernahkah kita Pernahkah kita di saat mendengar Saudara kita melakukan Apa tetangga kita melakukan zina Atau mabuk Atau berjudi Pernahkah anda menitikkan air mata Ini lanjutan Tidak sempurna imanmu Kecuali engkau mencintai saudaramu Seperti mencintai untuk dirimu sendiri Bukan mencaci Dan bukan mengalah Kita sering mencaci Mengalah Mengkritiki Dan seterusnya Apalagi zaman-zaman rusak Adanya sosial media ini Begitu mudahnya kita komentar Komentar anda yang anda ketik Ada hitungannya di hadapan Allah Maka tidak perlu anda Mendengar kalimat-kalimat buruk Dan jangan membalas dengan buruk Jangan berkomentar yang buruk Karena apa? Siapa sih dari kita yang tidak berdosa? Kita saat ini Waktu yang urusi dosa kita sendiri Ayo Kita menghadap kepada Allah Memohon Ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dan setelah kita rajin Memohon ampun Ingat agar sempurna tobat kita Jangan sekali-kali Kita memandang pendosa Dengan pandangan merendahkan Mata Nabi bukan pandangan merendahkan Tapi pandanglah Mereka dengan mata kasih Sayang dan cinta Mungkin anda berjalan Di sebuah tempat Di ganggang Ada anak-anak muda Mabuk berjudi Dan seterusnya Pernahkah anda Setelah melihat mereka Lalu anda masuk musolah Mengambil buduk Salah dua roka Lalu menengahkan tangan Ya Allah Itu tetanggaku Ya Allah Yang kau wajibkan Aku berbuat baik Kepada tetanggaku Mengingatkan aku tidak mampu Akan tapi Ya Allah Aku mohon Engkau Ya Allah Yang maha kuasa Berikan petunjuk kepadanya Ya Allah Ampuni dia Karena dia umat kekasih Nabi Muhammad Pernahkah kita seperti itu Kita sering dikuasai oleh Kesombongan Maka dari itu Mari kita Apa Kesimpulannya adalah Mari kita Membiasakan Ingat akibat Daripada perilaku kita Di dunia ini Kemudian setelah kita Mengingat Menyadari banyak dosa Dan yang tidak sadar Itu problem besar Manusia yang tidak sadar Tadi dosa yang paling dosa Manusia berdosa Manusia berdosa Tidak merasa berdosa Setelah kita sadar Akan dosa Bagaimana kita segera Memohon ampun Kepada Allah Dibaringan dengan tetesan Air mata Baca Dosa-dosa Kita di mata Dan hati kita Hadapkan kepada Allah Kalau kita sudah bisa Membaca dengan penyesalan Maka kita Allah tidak melihat dosa itu Dan Allah akan mengampuni Kemudian yang ketiga adalah Jangan sekali-kali Memandang pendosa Dengan pandangan Merendahkan Mata Nabi Bukan mata merendahkan Tapi mata Nabi Mata pekasih sayang Panjatkan doa untuk mereka Ma'asir al-Muslimin Alhamdulillah 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 Mari kita bersama-sama memohon kepada Allah Menengadakan tangan Memohon kepada Allah yang maha kuasa Yang maha kasih Yang maha tahu tentang keadaan kita Dan sebelumnya mari kita berselawat kepada baginda Nabi Allah dan malaikat telah berselawat kepada baginda Nabi Dan Allah memerintahkan kita untuk berselawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW Perbanyaklah membaca solawat Bukan saja di saat kita dalam solat baca solawat Akan tapi di luar solat mari kita berbanyak membaca solawat Agar kita sambung hati dengan baginda Nabi Agar kita mendapatkan rahmat dengan membaca solawat Dan mari kita memohon kepada Allah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Wa ala sayyidina Muhammad Allahumma rahamna wa la tuadidna Wa angsurda wa la tahdulna Wa afina wa la tumridna wa akribna wa la tuhidna Wa althirna wa la tuhtirna alayna Innaka ala kulishangadir Allahumma ya Allah yang menguasai kami Yang menguasai hati kami Yang menguasai pikiran kami Yang menguasai perilaku kami Kami mohon ya Allah berikan kepada kami Keimanan yang kuat akan hari akhir ya Allah Agar kami senantiasa sadar ya Allah Akan hari kiamat ya Allah Ingatkan kami selalu akan kematian ya Allah Agar kami selalu waspada dan siap-siap ya Allah Untuk menghadapi kematian Jangan kau jadikan kami sebagai hamba-hambamu yang raterlena Lupakan kematian Dan kami mohon ya Allah Panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat Akan tapi kami mohon ya Allah Kelak saat kau hendak mencabut nyawa kami Kami ingin kau cabut nyawa kami Dalam keadaan mulia husnul khatimah Maka kami mohon ya Allah Engkau mahatau tentang keadaan kami saat ini ya Allah Baik yang ada di sini atau keluarga-keluarga mereka yang ada di rumah Ya Allah engkau mahatau tentang kesalahan dan dosa kami Kami mohon ya Allah Sadarkan hati kami Ingatkan hati kami akan kesalahan kami ya Allah Kami sering melakukan salah dan dosa tapi kami sering tidak merasakannya Itulah kesalahan kami yang amat besar di hadapanmu ya Allah Maka kami mohon ya Allah Ingatkan kami akan kesalahan kami Agar kami bisa menyesal dan menjauhi kesalahan tersebut Dan kami mohon ya Allah Teramat banyak dosa-dosa kami yang kami tidak bisa menghitung satu demi satu Akan tapi engkau mahatau tentang dosa kami ya Allah Dosa mata kami yang pernah melihat yang haram Mata kami ya Allah yang telah melihat yang haram sungguh ya Allah Karena dosa mata kami sering sungguh sangat pantas dan sangat layak jika kau hancurkan mata kami Tapi kami mohon ya Allah Ampuni mata kami jangan hancurkan mata kami ya Allah Telinga kami yang pernah berdosa ampuni ya Allah Lesan kami yang pernah melakukan dosa ampuni ya Allah Anggota tubuh kami ya Allah Ya Allah Ya Allah dan ampuni ya Allah segala kesalahan kami Baik dosa kami kepada mu ya Allah Atau kepada sesama kami ya Allah Ibunda kami ayah anda kami ya Allah Jadikan mereka hamba-hambamu ya alisur kamu ya Allah Mudahkan kami berbakti kepada orang tua kami ya Allah Baik di saat mereka hidup atau salah wafat ya Allah Jauhkan kami dari durhaka kepada orang tua kami ya Allah Dan segala dosa kami kepada orang tua kami Ganti menjadi pahala untuk orang tua kami ya Allah Kedurhakaan kami kepada orang tua kami Ganti dengan pahala yang berlipat untuk orang tua kami Dan ampuni kami ya Allah Sanak kerabat saudara kami ya Allah Kami sering memutus talib bersaudaraan ya Allah Kami takut ya Allah Jika kami mati dalam keadaan memutus talib bersaudaraan Kekasihmu Nabi Muhammad sudah mengingatkan Tidak akan masuk surga orang yang memutus talib bersaudaraan Maka kami mohon ya Allah Jika ada yang hadir di tempat ini Ada hambamu yang memutus talib bersaudaraan Yang memutus talib bersaudaraan Kada gara-gara rebutan waris Kami mohon sadarkan hati mereka Yang berbuat waris adalah hamba ahli neraka Yang berjalan di atas bumi Berbuat dolim kepada saudara Berbuat dolim kepada anak orang tuanya Maka kami mohon ya Allah Jika ada di antara yang hadir Ada hambamu yang berebut waris Kami mohon lembutkan hati mereka Agar pun tidak berbuat dolim Dan lapangkan hati mereka Sehingga mereka sekerabat Saudara dengan saudara Bisa saling memaafkan Sehingga indah di dunia Dan indah di akhirat Dan jauhkan kami dari berbuat dolim Dengan keluarga kami Jauhkan kami dari berbuat dolim Kepada anak-anak kami Jauhkan kami dari berbuat dolim Kepada tetangga-tetangga kami ya Allah Tetangga-tetangga kami Jauhkan kami dari menyakiti mereka ya Allah Siapapun mereka Apakah tetangga kami Yang seagama dengan kami Atau yang tidak seagama dengan kami Kami tidak ingin berbuat salah Kami tidak ingin menyakiti mereka ya Allah Karena kami takut hukumanmu ya Allah Dan kami mohon ampuni dosa kami ya Allah Jauhkan kami dari meninggalkan solat Jauhkan kami dari meninggalkan solat Jauhkan kami dari meninggalkan solat ya Allah Tetangga kami masyarakat Kami jika ada di antara mereka Yang sering meninggalkan solat Ampuni mereka Ampuni mereka Dan jadikan desa Ahri menjadi ahli solat Jauhkan kami dari minuman keras Jauhkan kami dari berjudi Dan kami mohon jika ada di antara kami Ada yang pernah terjudi Allah Atau minuman keras Kami mohon wahidat yang maha kasih Pencikan kepada minuman keras Jauhkan dari minuman keras dan judi Ganti dengan kerjaan yang halal Dengan minuman yang halal Sungguh bagimu sangat mudah dan ampuni mereka Dan kami mohon jauhkan kami dari zina Yang busuk hina dan kau hinakan Ya Allah Jauhkan kami anak keturunan kami dari zina Yang busuk hina dan kau hinakan Itu ya Allah Ya Allah kami mohon jika ada di antara kami Ada hambamu yang pernah terpelesa Dalam hina dan busuk ya zina Kami mohon ya Allah Berikan kesadaran kepada mereka dan ampuni mereka Ya Allah Bencikan kepada zina Ampuni mereka ya Allah Tutup aib mereka di dunia Sehingga di dunia tetap mulia Dan tutup aib mereka di akhirat Sehingga di akhirat tidak kau seksa lagi Bencikan kepada zina dan buka pintu halal Ya Allah sehingga mereka tidak tercerbus lagi Dalam zina yang busuk Zina adalah kehinaan diri di keluarga Di masyarakat Kami mohon ya Allah Siapapun yang pernah terplesa Dalam zina Tutup aib mereka ya Allah Dan kami mohon jauhkan kami dari mengguncing pendosa Jauhkan kami dari mengguncing orang berzina Dan kami mohon jaga alasan kami dari mengguncing siapapun Kami mohon jauhkan kami dari segala dosa ya Allah Jauhkan kami dari kebencian dengki dan dendam Jauhkan kami dari dosa-dosa batin Jauhkan kami dari riak Jauhkan kami dari dendam Kami mohon ya Allah Jadikan hati kami hati yang penuh lapang Mudah memaafkan kepada sesama kami Maka kami mohon ya Allah Jika ada orang berbuat jahat kepada kami Jika ada orang menyakiti kami Jika ada orang dolim aniyah kepada kami Kami mohon ampuni mereka ya Allah Sungguh kami tidak ingin mendendam ya Allah Ampuni siapapun yang berbuat dolim kepada kami Dan hentikan ke dolimannya ya Allah Dan jauhkan kami dari berbuat dolim kepada siapapun Dan kami mohon ya Allah Wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami Suami istri yang saling mencintai karenamu Dengan anak yang soleh-solehah Yang dibanggakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad Dan ya Allah Dan kami mohon berikan keindahan kami Dalam bertanda tetangga dengan tetangga-tetangga kami Indah ya Allah Indah ya Allah Dan kami mohon ya Allah Ya Allah Siapapun yang bersama kami Jadikan mereka adalah orang yang bisa menjadi Sebab kami semakin baik di hadapanmu Dan kami mohon ya Allah Yang sebit rizki lapangan dengan rizki yang halal penuh berkah Yang sakit sembuhkan Yang punya hutang mudahkan kami Dalam membayar hutang-hutang kami Dan kami mohon ya Allah Seperti engkau bertemukan jasad kami Bertemukan hati kami dalam cinta karenamu ya Allah Jauhkan dari benci dan dendam Dan kami mohon manjangkan umur kami Dalam ketaatan serta sihat dan afiat Dan kami mohon ya Allah Jangan kau cabut nyawa kami ya Allah Sebelum kau ampuni dosa kami ya Allah Kami takut di alam barzah dengan dosa-dosa itu ya Allah Ya Allah Kami takut di badang mahsyar ya Allah Kami takut di neraka jahannamu ya Allah Selagi nyawa masih dikandung badan kami ya Allah Kami mohon ampuni kami ya Allah Ampuni kami sebelum kau cabut nyawa kami Jangan kau cabut nyawa kami sebelum kau ampuni dosa kami Dan kami mohon panjangkan umur kami Dan kami mohon ampuni orang tua kami dan guru-guru kami Berikan kasih saimu kepada mereka Jaga anak-anak kami semua ya Allah Dan kami mohon berikan kepada semua yang telah berjuang bersama kami Ketulusan, keikhlasan ya Allah Jadikan ahli sorgamu Dan kirimkan kepada kami Berjuang-berjuang yang tulus ahli sorgamu Yang bisa berjuang melestarikan Keindahan, keharmonisan, kebahagiaan di dunia ya Allah Mukatima keindahan kelak di sorgamu Dan kami mohon ya Allah Berikan kepada kami Allahumma ayya Allah Allahumma ayya Allah Allahumma wardo'anil khulafa'irrashidin Al-ladhina qadabil haki wa kanubihi adilun Saadatina Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa ansairi ashabi rasulik al-ja'in Allahumma ayyarabbana dfa'annal bala Walwa ba'wa zina wa zilazila wal mihan Ma'adhu hara minham wa mabaton Allahumma ayyarabbana aslihna wa aslih manfih salahih Salahul islam al-muslimin Allahumma ayyarabbana la tuhlikna Wa ahlikman fiha'laki Salahul islam al-muslimin Allahumma ayyarabbana aslih wulatah umurina Aslih wulatah umurina Aslih ya rabbana wulatah umurina Waj'alilahumma ya rabbana Waj'alilahumma wilayatana fi mankhawfadka wa taqaq Allahumma khfir Lilmuslimina wal-muslimat Wal-mu'minina wal-mu'minat Al-ahiyaminum wal-amwad birrahmatika Ya ar-Rahman rahimin Ya ar-Rahman rahimin Ya ar-Rahman rahimin Ma'asyur al-muslimin Inna Allah ya'mur bil'adil wal-ihsan Wa ita'idil kurba Wa yanha'anil fahshai wal-munkari wal-baghi Ya'idukum la'allakum dadakarun Was'aluhu min fadri yu'tikum Wa adhkurullahu al-adhim yadhkurkum Wa la adhikrullahi akbar Allah 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 Asmaq wa ta'ilaha illallah WhistAAa'ylaha illallah Terima kasih.